Regression Regression, oke Saya ke Prop Triadni di UNHAS Dalam pernyatanya UNHAS mengatakan bahwa Harapannya adalah KPU dan Bawaslu itu bersikap profesional dan kemudian independen Sekalau saya kaitkan dengan ponis dari DKPP Yang ketua KPU-nya melanggar etik dan komisinya melanggar etik Bagaimana mengharapkan atau memulihkan agar KPU itu bisa profesional dan independen? Prop Triadni Iya Jadi kan kita sudah tahu bahwa apapun hasil keputusannya Kalau MK melanggar etik, KPU melanggar etik Tetapi Presiden jalan terus Jadi kalau kita, kita gak bisa berharap Saya kira kita gak bisa berharap lagi kepada Pak Jokowi Mengapa gak bisa berharap? Karena kita tahu Presiden kita ini suka berbohong Berbohong Kalau bilang tidak mau cawe-cawe itu artinya dia akan cawe-cawe Oke Jadi belum pernah kan kita punya Presiden seperti itu Bayangkan seorang Kepala Negara berbohong Maka nanti menurun ke daerah-daerah terkecil Kita akan punya pejabat-pejabat yang menganggap bohong itu tidak apa Oke Mungkin berbeda-beda Pak, berbeda pandangan ya Tapi Yogi, saya ingin minta pandangan Prof Rumahdi terlebih dahulu Ini gimana? Istana merespon berbagai kritik-kritik dari para guru besar Gimana? Ya, seperti yang tadi saya katakan Mas Bahwa kritik bagi kami ini adalah vitamin Jadi kami sama sekali bukan anti-kritik Faktanya juga Prof Susi, Prof Tuti yang memberikan kritik juga bisa dilakukan secara terbuka Bagaimana mungkin misalnya Prof Kuncoro mengatakan Berubah-ubah Bukan hanya berubah-ubah, mencela-mencela Misalnya Presiden ini katakan mencela-mencela itu Kalau bukan negara yang memberikan kebebasan berpendapat Apalagi mengekspres kayak gitu Dan Prof Kuncoro juga nyaman-nyaman saja Tidak ada persoalan diintimidasi segala macam gitu Jadi kami bukan anti-kritik Kalau banyak saya diintimidasi itu apakah artinya Bukan 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 itu yang akan dilakukan Mas Bukan Bukan Seperti itu gitu Oke, baik Prof Kun Biar dia pas rumah di dulu Saya justru ingin menunjukkan bahwa Inilah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai bersama Demokrasi itu seperti itu Artinya ancaman Anda mengancam itu Oke Sama sekali bukan Prof Bukan, oke biar Sama sekali bukan Jadi justru ini menunjukkan bahwa Inilah situasi di mana demokrasi itu terbuka Kami bukan anti-kritik Kami juga tidak kemudian mendenial Semua yang dikatakan para guru besar itu salah Misalnya enggak Jadi kami tetap informasi kami olah Kemudian pada level mana Pada bagian-bagian mana Dan kita melihat situasi seperti yang sekarang ini terjadi Misalnya menjenang pemilu Ini kan kontestasinya sudah luar biasa Tapi apa? Persisnya Yang mau dikerjakan oleh istana Setelah guru besar-guru besar itu bersuara Selain mendengarkan Apa yang mau dikerjakan? Ya, hal-hal yang memang terkait Dengan kebijakan Kebijakan langsung Itu pasti kami Kami, apa namanya Kami pertimbangkan Tetapi kalau terkait misalnya soal Putusan etik MK Misalnya Kemudian Apa namanya Yang KPU Yang kemarin Ini justru bagi kami melihat bahwa Mekanisme penegakan etik itu ada Ada Faktanya kan ada MK-MK ada DKPP ada Terlepas dari putusan MK-MK itu Tidak mempengaruhi putusan MK Putusan DKPP tidak mempengaruhi Apa yang dilakukan oleh KPU Itu kan karena memang normanya begitu Jadi kalau misalnya Putusan MK-MK Kalau misalnya Hakimnya terbukti melanggar etik Putusannya harus dihujung ulang Misalnya Silahkan aja para ahli hukum Membuat norma itu Kan faktanya enggak Jadi menurut saya Bukan tidak ada penegakan etik Justru dengan adanya MK-MK Dengan adanya DKPP Menunjukkan bahwa Etik itu sesuatu yang kita jujung bersama Terima kasih